Kali ini kita akan membuat website katalog seperti ini yang nantinya akan menjadi file HTML. Fungsinya, agar nomor WhatsApp yang belum menyimpan nomor kita bisa mengklik link yang kita kirim. Contohnya seperti layar HP saya ini. Jika orang itu mengklik file tersebut, diskon Shopee ini contohnya, maka ID HP mereka terkunci oleh aplikasi Shopee. Sehingga jika mereka berbelanja apapun dalam waktu 14 hari, sejak mengklik tautan yang kita kirim, kita mendapat komisi 10.000 atau 3% dari jumlah belanja, tanpa mengurangi uang pemilik toko dan tanpa menambah harga pembelian. Dan tenang saja, cara ini tidak membutuhkan keahlian coding tanpa harus tahu bahasa skrip HTML. Asalkan Anda bisa screenshot dan copy paste link URL, Anda bisa melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Andri Lestari. Hari ini saya menyempatkan diri untuk keluar rumah, mau hunting hewan kurban. Mengingat ini kurang 14 hari lagi, itul adha. Setelah saya mendapatkan hewan kurban, nanti saya akan kembali ke laptop saya untuk melanjutkan tutorial pada hari ini. Langkah yang pertama kita kunjungi site.google.com Setelah terbuka, silakan klik tanda plus di sini, buat situs baru. Setelah itu kita akan mempunyai sebuah website yang tampilannya masih kosong seperti ini. Langkah yang kedua, kita kunjungi shopee.co.id atau bisa menggunakan aplikasi shopee. Ini ya, saya sudah membukanya. Kemudian posisikan di yang gambar ada diskon-diskon seperti ini. Kemudian kita lakukan screenshot. Setelah mendapatkan screenshot di tampilan shopee yang ada katalog seperti ini, kita kembali ke situs kita ini. Halaman judul, kita delete saja. Setelah itu, kita tambahkan gambar katalog yang kita screenshot tadi dari shopee. Caranya, klik di sini ada menu gambar. Klik saja. Kemudian pilih upload. Upload dari screenshot tadi. Ini contohnya shopee 2 ya. Kemudian saya upload. Kemudian ini tampilnya kan di bawah. Kita geret saja ke atas. Kita perbesar. Kita bisa merapikannya. Misalnya dengan ini. Fullscreen. Sudah seperti ini saja. Tidak usah bagus-bagus. Langkah selanjutnya, ini judul situsnya. Misalnya, teman-teman terserah judulnya apa. Misalnya, saya kasih judul katalog shopee. Ini bulan abad Juli. Nah, misalnya saya kasih seperti ini. Untuk menambah tampilan agar sedikit menarik, di sini bisa kita kasih tulisan ya. Misalnya, kotak teks. Saya kasih dapatkan diskon. Diskon tadi berapa ini. Kita harus valid ya. Ngasih info 76 ya. Ada. Berarti memang ada barang yang diskon 76%. Jadi, kita jangan asal-asalan. Misalnya, ini saya ratakan tengah. Sudah rata. Saya kasih warna biar agak bagus. Saya pakai gini ya. Kayak gini. Kemudian ini. Kita kasih link. Link affiliate kita. Ambilnya dari. Kita masuk ke dashboard shopee. Ini ya. Kita kasih yang halaman utama saja. Kenapa? Karena kita nggak tahu mereka butuh barang apa. Kan kita ngirim ke semua orang. Biarkan ke halaman utama. Mereka belanja apapun. Asalkan di toko yang star, star plus, atau shopee mall, kita dapat. Tapi kalau toko yang belum verifikasi itu, yang belum gratis ongkir itu, kita nggak dapat. Karena itu tokonya belum kerjasama. Tapi sebagian besar di shopee itu tokonya sudah kerjasama, sudah verifikasi. Jadi, menguntungkanlah. Kita klik saja, dapatkan tautan. Kemudian salin tautan. Di sini, kita pastikan tautan kita. Di sini ya. Nah, di sini paste. Terapkan. Selanjutnya, di file katalog ini kita klik. Kemudian kita kasih link tautan kita juga. Caranya, ini kita klik ya. Di sini ada sisipkan link. Kemudian pastikan, ini, URL shopee affiliate kita. Ini ya, yang tadi didapat dari ini. Kemudian terapkan. Nah, seperti ini saja. Ini sudah jadi website. Sudah jadi katalog. Simple sekali. Ya kan? Langkah selanjutnya, kita publikasikan. Klik publikasikan. Ini, kita mau mengatur situs kita akan menjadi alamat seperti apa. Biarkan seperti ini boleh. Atau misalnya, mau ditulis nama kalian. Mau ditulis apa, terserah di sini. Publikasikan. Tunggu sebentar. Sudah jadi. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini website katalog shopee yang baru saja kita buat. Simple kan? Nah, bagaimana cara kita menjadikan website katalog ini dikirim ke WhatsApp sehingga orang yang mengklik nantinya akan terkunci selama 14 hari menjadi affiliate kita. Selanjutnya, yang paling penting di sini, ini digambar. Kita klik kanan. Kemudian simpan tautan sebagai katalog shopee juli. Katalog shopee atau katalog shopee diskon diskon 76%. Gini ya. Nah, kemudian di save. Oke, sudah jadi ya. Langkah terakhir. Kita kembali ke WhatsApp. Kita login ke WhatsApp. Ini ya, WhatsApp web. Caranya kemarin sudah. Nah, ini tadi yang kemarin saya uji coba sudah banyak yang respon. Ini serius. Ini siapa? Oke, oke siapa? Boom. Ini yang baru saja belum kehapus. Yang kemarin buahnya itu sudah sudah terhapus. Ya, kita kembali ke sini. Langkah selanjutnya, kita buka web browser Chrome kita. kemudian masuk ke setelan. Kemudian masuk ke extension. Ini extension. Klik. Setelah itu, di menu extension, kita pilih buka Chrome Web Store. Nanti akan seperti ini. Dan ketikkan WA Web Sender Free WhatsApp Message. Ini ya. Setelah ketemu, diklik. kemudian tambahkan ke Chrome. Kita tunggu prosesnya sebentar. Ini tambahkan ekstensi. Instalasi sudah berhasil. Di menu extension pojok kanan ini, kita klik. Kemudian kita pin yang WA Web Sender. Seperti ini. Sehingga muncul simbol WA seperti ini. Simbol WS seperti ini. Kita klik saja. Otomatis, kita akan diarahkan login ke WhatsApp Web. Ini nomor yang saya gunakan untuk broadcast WA kemarin. Dan sampai sekarang aman, tidak keblokir. Asalkan kita tahu ritmenya. Walaupun mengirim ratusan, seribu, kalau kita tahu ritmenya sudah terbiasa, WA aman, tidak boros nomor perdanaan. Nah, langkah selanjutnya, kita klik yang WS ini. Nah, di sini kita akan mengirim, mem-broadcast semua nomor yang sudah kita punya, database, tapi dilampiri dengan file yang tadi kita buat. Mengingatkan sedikit, bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara mendapatkan nomor, ini saya contohkan ada satu grup di sini, di klik saja, kemudian di klik di sini, kemudian klik kanan, kemudian inspeksi, di sini muncul nomornya, kita copy, copy elemen, kemudian paste saja di notepad atau di Excel, bebas ya, ini contohnya saya copy di notepad, kemudian format yang diinginkan di WhatsApp ini, untuk pengiriman, kita coba klik ya, kita bisa menggunakan upload dari Excel langsung, di upload nanti bisa dikirim, bahkan ini nanti bisa seperti ini saya contohkan jadi tool ini nanti bisa mengirim ke kontak nomor menggunakan nama dan menggunakan pesan yang berbeda ini bagus banget toolnya ini ini akan saya contohkan yang langsung saja di sini yang diperlukan adalah nomor koma kemudian nomor berikutnya oke ya database nomor yang kita dapatkan dari grup WA itu kan ada kadang ada stripnya ada spasinya nah itu kita hilangi dulu karena format yang diinginkan di tool tadi tidak ada strip nah ini stripnya saya replace replace all kemudian spasinya juga tidak butuh spasi kita replace sehingga ini menjadi semua tidak ada spasi tidak ada strip sudah jadi nomornya 1234567 saya nyontohkan ngirim ke 7 nomor dulu saja biar cepat ya teman-teman silahkan di broadcast berapa nomor yang diinginkan kemudian saya klik WS ini simbol WS saya paste nomor di sini teman-teman bisa paste ratusan di sini boleh atau upload pakai format CFC pakai Excel di upload saja ke sini formatnya seperti ini kolom satu harus nomor kolom dua harus nama kolom tiga isi pesan itu kalau mau dibedakan isi pesannya saya lebih simple pakai langsung copy paste seperti ini saja dalam pesan misalnya saya menuliskan selamat sore kak izin menginformasikan diskon produk Sopi 76% jadi kita harus bijak dalam menuliskan pesan jangan ada unsur kebohongan berikut ini katalognya kemudian terima kasih tadi kita sudah membuat katalognya kita lampirkan disini jadi kalau kita melampirkan file itu nanti akan dikirim ke nomor kita dulu baru kembali ke sini untuk dikirim dilihat dilihat contohnya seperti ini kita klik ok lampirannya berupa dokumen HTML kita klik ditunggu sebentar nanti kita akan mengarah ke file dokumen tadi yang kita buat adalah katalog Sopi diskon 76% kita klik kemudian open ini akan otomatis mengirim ke nomor kita kita send saja biarkan seperti itu ini hanya satu ke nomor kita ya setelah ini terkirim kita kembali klik ke WS sabar ya nah ini formatnya sudah seperti ini selanjutnya kita tinggal klik send saja kita coba ya ini ada 7 1 2 3 4 5 6 7 7 7 nomor pesannya seperti ini dan nanti akan ada lampiran file HTML yang berisi katalog yang itu nanti akan mengunci handphone yang mengklik link tersebut akan dikunci selama 14 hari itu menjadi link affiliate kita timenya bisa didelay 3 detik atau berapa itu terserah karena ini cuma sedikit tidak usah pakai delay dilenan saja seduanya kemudian klik send ya sudah semua klik send oke ini prosesnya seperti ini bisa dilihat ya ini terkirim ya ini otomatis ya ini otomatis ini katalog shopee diskon terkirim kesini terkirim selamat sore kak katalognya terkirim ya kan terkirim ini otomatis ini cuma 7 tidak usah kita skip dilihat saja biar teman-teman tahu prosesnya tuh terkirim semua katalog kita dan mereka tidak menyimpan nomor kita bisa klik begitu mereka klik sudah ID HP sudah terlok di punya kita ini ada yang langsung buka nih ya kan berarti katalog katalog saya ini di klik karena warnanya biru kan berarti sudah masuk di link saya itu enak kan ini sudah selesai sudah selesai karena cuma 7 ada yang cintang 1 ada yang sudah terkirim ada yang sudah dibuka seperti itu kita coba buka lewat HP punya saya yang salah satunya itu dikirim file ini tadi saya selipkan nomor saya 1 layar HP saya ini saya taruh di sebelah ini ya ini baru saja masuk dari broadcastan lewat WhatsApp web yang barusan kita buat kita coba buka ada 2 pesan ini ya selamat menginformasikan diskon produk 76% berikut ini katalognya file katalognya ini cuman 0,3 ini ya jadi enggak berat sama sekali orang mau download enggak mungser mungser kalau ini diklik begitu ini ya diklik udah HP saya ini sudah kelog di affiliate affiliate punya saya nah ini sudah langsung buka shopee udah simple sekali jadi tidak perlu orang itu nyimpan nomor kita sudah langsung bisa ngeklik apa mereka mau ngeklik ya kita pakai bahasa yang bagus katalog shopee diskon dan ini file-nya kan enggak membahayakan begitu diklik langsung redirect ke shopee orang mau ngeklik dan file-nya minim cuma 0,3 kb diklik langsung sudah selesai download-nya kalau ngilin gambar itu kan kadang bisa 1 mb nah ini cuma 0,3 kb loh enggak ada 1 mb enggak ada 1 kb enggak ada ringan sekali oke kira-kira seperti itu teman-teman caranya silahkan dikembangkan bisa dipraktekkan kalau masih ada yang kesulitan silahkan komentar di bawah saja banyak pertanyaan bagaimana kalau pakai hp kalau pakai hp itu memang agak ribet sedikit ribetnya dimana teman-teman harus menyiapkan nomor-nomor yang mau dikirim kemudian disimpan di nomor hp ini contohnya seperti ini 3 titik di pocok kanan itu di klik kemudian klik siaran baru disini pilih kontak yang dikirim yang mau dikirimi pesan itu jadi kontaknya memang harus disimpan di handphonenya dulu maksimal 266 kontak kemudian tinggal dikirim saja jadi tidak memakai tool yang ada disini di chrome ini karena belum support kalau hp terakhir saya doakan semua teman-teman yang melakukan atau mempraktekkan cara seperti ini berhasil dan sukses jangan lupa video ini di like kalau perlu di share ke teman-teman anda yang membutuhkan pekerjaan seperti ini semoga Indonesia semakin maju terima kasih telah menonton jangan lupa klik like subscribe dan komentar di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati